Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa kembali Salam sehat Semoga memberi kemampatan bagi sahabat statistics semua Kami dari channel ebook statistics ribu halaman Ini adalah video tutorial yang ke 144 atau 145 Tentang cara menentukan pengujian mediasi full atau partial mediasi Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah kita melakukan pengujian mediasi Ada informasi berikutnya yang harus kita peroleh Yaitu apakah penelitian kita atau parable yang kita ajukan sebagai parable mediasi Itu berpan sebagai full atau partial mediasi Jadi sekali lagi sahabat statistics semua Tonton video tutorial ini Semoga memberikan kemampatan bagi sahabat semua Bagaimana sih caranya untuk menentukan full atau partial mediasi Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistics ribu halaman Memberikan kemampatan bagi sahabat semua dan juga bagi kami Target kami tahun 2023 ini ingin menyelesaikan 200 video tutorial Dan sekarang sudah sampai 140 Dan mudah-mudahan dalam waktu sisa sekitar 50-60 video tutorial Bisa selesai di bulan Desember 2023 Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistics ribu halaman Kami terus update tentang statistik-statistik dan pengetahuan ilmu terbaru Mengolah data penelitian kuantitatif bisa mencerahkan bagi sahabat semuanya Pertanyaan penelitian kami pada kesempatan kali ini berkaitan dengan peran variable motivasi Apakah memang variable motivasi itu berperan sebagai variable mediasi ya Jadi gambaran utamanya Parable aktor utamanya adalah motivasi Dan pertanyaan penelitiannya apakah memang motivasi berperan sebagai variable mediasi Kemudian variable motivasi ini kita tuliskan dalam sebuah hipotesis Seperti ini motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan Kemudian yang kedua kurang ini motivasi Oke motivasi signifikan memediasi pengaruh reluisitas Reluisitas guru terhadap kepuasan Oke jadi ini adalah hipotesis kita Pertama motivasi diduga sebagai memediasi pengaruh pemberdayaan Dan yang kedua adalah diduga memediasi pengaruh reluisitas guru terhadap kepuasan Ini adalah model penelitiannya Kira-kira seperti ini Di tengah ini adalah motivasi Di sebelah kiri dan bawah ini adalah reluisitas Jadi diduga apakah memang motivasi berperan sebagai variable mediasi Kalau iya apakah memang perannya itu sebagai full atau partial Oke jika variable motivasi signifikan berperan sebagai variable mediasi Apakah memang perannya itu sebagai full mediasi atau partial mediasi Di sini ya ini ada kita akan uji dulu Pertama apakah memang motivasi berperan sebagai variable mediasi Kalau memang nanti berperan apakah dia berperan sebagai full atau partial mediasi Dari pemberdayaan guru dan reluisitas Oke kita lanjutkan Ini adalah hasil dari smart PLS Kita lihat dulu run smart PLSnya Ini kita buat dulu model penelitiannya sebagai ini Udah saya buat seperti ini ya Tidak mulai dari awal silahkan lihat video tutorial kami Cara mengimpor data di dalam smart PLS Tinggal kita run saja calculate bootstrap Oke Ini hasilnya Ini adalah pengaruh langsung Fade coefficient Fade coefficient ini adalah direct effect Fade coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung Contoh di sini Motivasi terhadap kepuasan signifikan Oke ya Pemberdayaan guru terhadap kepuasan signifikan Pemberdayaan guru terhadap motivasi juga signifikan Sebelah kanan Reluisitas terhadap kepuasan kerja tidak signifikan Reluisitas terhadap motivasi signifikan Bisa kita lihat di gambar ini Bisa kita tentukan bahwa semuanya signifikan Kecuali ini Kecuali reluisitas Pengaruh dari reluisitas ini terhadap Kepuasan kerja guru tidak signifikan ya Kita buka dulu sedikit reluisitas Ini yang tidak signifikan Yaitu reluisitas terhadap kepuasan Ya ini tidak signifikan Sedangkan pemberdayaan Reluisitas terhadap motivasi juga signifikan Perbahayaan terhadap kepuasan motivasi terhadap kepuasan signifikan Ini namanya direct effect Jadi ini adalah pengaruh langsung disini Ya oke Kemudian yang kedua Kita lihat spesifik indirect effect Mediasinya Ini mediasi outputnya ada disini Pemberdayaan guru motivasi terhadap kepuasan signifikan Reluisitas terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan Mediasinya signifikan Jadi spesifik indirect effect berkaitan dengan uji mediasi Dan hasilnya adalah signifikan Kami pindahkan ke powerpoint Kita lihat lagi sekali lagi disini Yang pengaruh langsung Pengaruh langsung yang tidak signifikan Hanyalah reluisitas terhadap kepuasan ini tidak signifikan Oke Sedangkan ini adalah Pengaruh langsung ya Ini kita buang dulu powerpointnya Pengaruh langsung Pemberdayaan terhadap kepuasan signifikan Reluisitas terhadap kepuasan juga signifikan Ya Bisa kita lihat disini Berarti Pemberdayaan terhadap kepuasan signifikan Reluisitas terhadap kepuasan signifikan Reluisitas terhadap kepuasan tidak signifikan Maaf Jika parable motivasi signifikan Berperan sebagai parable mediasi Lalu Apakah full partial itu sudah Kemudian ini tadi Reluisitas terhadap kepuasan tidak signifikan Maka kesimpulannya seperti ini Pemberdayaan terhadap kepuasan signifikan Reluisitas terhadap kepuasan tidak signifikan Lalu kita lihat pengaruh mediasinya Ini mediasinya disini Pemberdayaan guru terhadap motivasi Ini mediasi, saya tulis dulu Ini hasil uji mediasi Hasil uji mediasi Jadi hasil uji mediasi itu ada di output specific indirect effect Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa Motivasi berperan signifikan sebagai pariabel mediasi Pemberdayaan guru terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan kerja signifikan Relositas terhadap motivasi Dan motivasi terhadap kepuasan kerja signifikan Oke ya Maka hasil pengujian menunjukkan p-value di bawah 0,05 Maka motivasi berperan penting atau signifikan sebagai pariabel mediasi Jadi pariabel motivasi yang kita duga Sudah berperan sebagai pariabel mediasi Jadi motivasi ini signifikan berperan sebagai pariabel mediasi Yaitu mediasi pemberdayaan guru dan relositas Oke ya Ini hasilnya tadi Hasil uji mediasi Pemberdayaan guru terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan kerja signifikan Relositas terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan kerja juga signifikan Lalu pertanyaannya adalah Kalau memang nanti signifikan Ya pemberdayaan guru terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan signifikan Motivasi terhadap kepuasan kerja Relositas terhadap motivasi Motivasi terhadap kepuasan ini juga signifikan Oke ya ini signifikan Lalu pertanyaannya adalah Apa peran mediasi Pool atau partial mediasi Ya bagaimana peran dari Variable mediasi Apakah termasuk pool atau partial mediasi Mari kita lihat dalam suatu literatur Dalam suatu literatur yang paling tertua di dunia Ada rumus yang disebut sebagai Accounted for Varian accounted for Rumusnya seperti ini Yaitu coefficient indirect effect Mediasi dibagi total effect Ya coefficient indirect effect Dibagi dengan total effect Yang bawah total nih Coefficient indirect ditambah coefficient direct Namanya total Yang bagian bawah namanya total Ya jadi sekali lagi Haier tahun 2014 Menulis suatu buku Ya yang sangat terkenal di dunia Dan banyak dipakai orang di dunia Yang disebut sebagai Variant accounted for Variant accounted for Dalam Haier dikategorikan menjadi 3 Yaitu full mediasi Partial mediasi Dan no mediasi Berdasarkan nilai Variant accounted for Ya Haier tahun 2014 Nulis suatu buku Judulnya Judulnya ini Kami bukakan Nah ini judulnya seperti ini Ya Tapi ini tahun 2017 ya Yang sudah direvisi oleh Haier Tahun 2014 judulnya sama Seperti ini Haier Nah isinya ini Saya tidak bukakan isinya 2014 nanti lama Haier tahun 2014 Menulis mengkategorikan Atau mengklasifikasikan Full mediasi Partial mediasi Dan no mediasi Berdasarkan nilai Variant accounted for Ya berdasarkan Variant accounted for ini Kalau di atas 80% Maka full Kalau antara 20 sampai 80 Partial Kalau di bawah 20% No mediasi Gimana prakteknya Ini Kita sudah pindahkan ya Indirect effect Ini 0,132 Angka ini dapat dari mana Ini Pemberdayaan guru Terhadap motivasi 0,132 Di sini Relisitas terhadap motivasi Mediasinya 0,180 Ini Angka 0,132 Ini Dan 0,180 Ini Itu namanya adalah Indirect effectnya Ya Indirect effectnya 1,80 Dan ini 1,3 Sekarang yang kedua adalah Total effectnya Pemberdayaan guru Terhadap kepuasan Totalnya berapa Jadi bisa langsung Bisa lewat mediasi Kita lihat di outputnya Di sini total effect Lihat Pemberdayaan terhadap Kepuasan Ini 0,532 Ini 0,532 Ini namanya total effect Pemberdayaan terhadap Kepuasan 0,532 Dan Relisitas terhadap Kepuasan 0,279 Pindahkan ke sini Angkanya Ini Yang kami Warnain hijau Ini namanya Total effect Lalu bagaimana Cara menghitung FAP Sangat mudah Cara menghitung FAP Tinggal membagi saja Yaitu mediasinya Dibagi dengan totalnya 25% Sama juga ini Mediasinya Dibagi totalnya 65% Kalau menurut kategori Higher Antara 20-80 Disebut Partial mediasi Yang ini Berarti kesimpulannya Adalah Motivasi Berperan Signifikan Sebagai variable Yang memediasi Pengaruh Relisitas terhadap Kepuasan Dan Dikategorikan Sebagai Partial mediasi Kalau ini Total effect Gimana Yang pemberdayaan Kalau yang pemberdayaan Gimana Peran motivasi Motivasi Signifikan Memediasi Variable Pemberdayaan guru Terhadap Kepuasan Dan Perannya Sebagai Partial mediasi Juga Ini sebagai Partial mediasi Juga Oke Bisa kita Lihat disini Kalau menurut Kategori Higher Ya Dua-duanya Partial Meskipun Relisitas itu Tidak signifikan Langsung Hanya memediasi Tapi perannya Bukan sebagai Full Tapi sebagai Partial mediasi Kalau ini Signifikan Jalur pengaruh Langsungnya Signifikan Tapi Mediasinya Juga signifikan Disebut Partial Tapi kalau ini Tidak signifikan Tetap Partial Karena di bawah 80% Menurut Kategori Varian Accounted For Varian Accounted For Ini Banyak ditulis Di buku-buku Di Indonesia Deskripsi Tesis Maupun Disertasi Di Indonesia Karena Higher Pernah Menulis Tahun 2014 Jadi Sekali Lagi Varian Accounted For Ini Banyak Ditulis Di Indonesia Banyak Skripsi Tesis Maupun Disertasi Karena Higher Pernah Menulis Di Dalam Bukunya Jadi VAP Banyak Digunakan Di Dunia Bahkan Di Indonesia Baik itu Skripsi Tesis Disertasi Jurnal Karena Ada Referensinya Yaitu Higher 2014 Dan Penulis Penulis Buku Di Indonesia Juga Mengutip Higher Ya Mengutip Higher Tulisan Higher Banyak Sekali Di Indonesia Para Buku-buku Maupun Di Perguahan Tinggi Bahkan Sampai Level Disertasi Menggunakan Referensi Dari Higher 2014 Ini Bahkan Di Indonesia Juga Para penulis-penulis Buku Di Indonesia Yang berkaitan Dengan Smart Palace Juga Menulis Tentang Varian Encoded 4 Ini Mari kita Lihat Buku Higher Tahun 2014 Memuat Varian Encoded 4 Kategorinya Seperti Ini Partial Dan Full Mediasi Namun Dalam Buku Higher 2017 Higher Sudah Menghilangkan Pendapatnya Jadi Higher Sudah Mengklarifikasi Pendapatnya Jadi Higher Sudah Tidak Lagi Menggunakan Klasifikasi Ini Untuk Menentukan Apakah Itu Partial Apakah Full Mediasi Jadi Di dalam Buku Higher Wajar Di dalam Ilmu Peketahuan Apabila Seseorang Mengeluarkan Suatu Metode Atau Postulat Kemudian Postulat Tersebut Direvisi Maka Kita Tidak Menggunakan Postulat Yang Lama Kita Menggunakan Postulat Yang Terbaru Karena Dinilai Postulat Yang Terbaru Menurut Higher Lebih Bagus Dibandingkan Postulat Yang Sebelumnya Namun Sayang Di Indonesia Variant Encoded 4 Ini Masih Sangat Kuat Dipegang Oleh Para Dosen Kata Dosen Pakai Aja Yang Ini Padahal Higher Sudah Tidak Pakai Lagi Sekali Lagi Bapak Ibu Dosen Higher Sudah Tidak Pakai Lagi Variant Encoded 4 Tapi Higher Sudah Menggunakan Metode Yang Baru Tidak Lagi Menggunakan Variant Encoded 4 Untuk Menentukan Partial Atau Full Mediasi Higher At All 2017 Menentukan Full Atau Partial Mediasi Tidak Menggunakan Variant Encoded 4 Tapi Dia Menggunakan Prosedur Baru Ini Prosedurnya Apakah P1 P2 Signifikan Maksudnya Apakah Mediasinya Signifikan Iya Ini Mediasinya Signifikan Lalu Apakah Pengaruh Langsungnya Signifikan Tidak Maka Termasuk Full Mediasi Jadi Di Dalam Higher Itu Sukup Sederhana Apakah Pengaruh Langsungnya Signifikan Tidak Tidak Maka Full Mediasi Apakah Pengaruh Langsungnya Signifikan Tidak Iya Maka Dikalikan P1 P2 P3 Kalau Positif Disebut Komplementari Partial Mediasi Kalau Tidak Positif Negatif Disebut Sebagai Kontitif Partial Mediasi Kita Lihat Di Dalam Bukunya Ini Adalah Buku Higher Tahun Ada Lagi Variant Encoded For Tapi Higher Sudah Menggunakan Metode Baru Oke Kita Lihat Disini Nah Ini Dia Prosedur Yang Digunakan Higher Untuk Menentukan Apakah Itu Partial Ataupun Full Mediasi Maka Cukup Melihat Pengaruh Langsungnya Dulu Jadi Langkah Pertama Anda Lihat Pengaruh Langsungnya Ini Signifikan Tidak Reliusitas Tidak Signifikan Terhadap Kepuasan Kerja Direct Efeknya Nggak Signifikan Tapi Mediasinya Signifikan Maka Disebut Full Mediasi Kemudian Yang Kedua Motivasi Pengaruh Langsungnya Signifikan Gak Pemberdayaan Guru Terhadap Kepuasan Signifikan Mediasinya Juga Signifikan Maka Disebut Partial Lalu Dikalikan Tiga Bilangan Ini Dikalikan Dikalikan Karena Tiga Bilangan Ini 363 400 Dan 363 364 Ini Semuanya Positif Maka Disebut Sebagai Komplementary Partial Negatif Maka Disebut Sebagai Competitive Partial Mediasi Jadi Cara Hair Menggunakan Pool Atau Partial Mediasi Sudah Merubah Dari Varian Accoded For Menuju Ke Prosedur Yang Seperti Ini Karena Pemberdayaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Berpengaruh Langsung Saya Tulis Dulu Langsung Biar Tidak Membingungkan Terhadap Kepuasan Dan Motivasi Signifikan Memediasi Maka Peran Motivasi Adalah Partial Mediasi Karena Positif Maka Disebut Sebagai Komplementary Partial Mediasi Selanjutnya Karena Reluisitas Tidak Berpengaruh Langsung Berpengaruh Langsung Signifikan Terhadap Kepuasan Dan Motivasi Signifikan Memediasi Maka Peran Motivasi Adalah Pool Mediasi Oke Maka Peran Motivasi Adalah Pool Mediasi Oke Jadi Sekali Lagi Bagaimana Cara Hire Menentukan Apakah Itu Partial Atau Pool Mediasi Sudah Berubah Dari Varian Encoded Port Dan Cukup Melihat Direct Effect Pengaruh Langsung Kalau Signifikan Lihat Positif Atau Negatif Kalau Positif Guideline 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 Diberikan Diberikan Hire Lalu Pertanyaan Berikut Mengapa Hire Merubah Varian Encoded For Dan Sebaiknya Tidak Digunakan Kembali Karena memang Hire At All 2017 Sudah Update Tidak Pakai 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 Juga Di Indonesia Karena Metode Sudah Ditinggalkan Oleh Hire Ini Referensinya Metode Ini Banyak Dipakai Di Seluruh Dunia Dan Juga Di Indonesia Banyak Banget Karena Banyak Penulis Penulis Di Indonesia Menggunakan PAP Parent Accounted For Dan Hire 2017 Tidak Memuat Tulisan Lagi Tentang PAP Hire 2019 2021 Tidak Lagi Pakai PAP Tidak Menuliskan Lagi Menggunakan PAP Ini Yang Lebih Memberikan Harapan Kepada Kita Simulasi Dilakukan Oleh Milosevic 2017 Ukuran PAP Relatif Bias Dalam Ila Selas Seti Apabila Ada Suatu Ukuran Statistik Yang Bias Dan Tidak Stabil Inkonsisten Kemudian Taksiran Parametalnya Cenderung Lebar Maka Sebaiknya Tidak Pas Digunakan Sebagai Ukuran Dalam Statistik Hasil Simulasi Dilakukan Ambil Ini Menunjukkan Parian Tidak Menaksir Sesuai Dengan Populasi Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Tidak Stabil Tidak Valid Dan Tidak Reliable Kira-kira Begitulah Kata-kata Bias Studi Yang Dilakukan Meosevic Studi Yang Dilakukan Oleh Lacowit 2018 Menyatakan Bahwa Ukuran PAP Tidak Direkomendasikan Dan Mempunyai Permasalahan Yang Serius Jadi Sekali Lagi Hair Sudah Tidak Pakai Mengapa Sini Di video Tutorial Sebelumnya Ini Studi-studi Yang Dilakukan Oleh Mereka Mengatakan Proportion Itu Variant Quoted For Mediated Have Large Relative Bias Dan Mempunyai Relative Bios Yang Sangat Besar Sekali Majority Combination Sacle Size And Parameter Value Ini Yang Dilakukan Oleh Lacowit Yang Tadi Jurnalnya Mereka Mengatakan Tidak Digunakan Lagi Ya Mana Jurnalnya Ini Oke Ini Ini Jurnalnya Ya Ini Yang Kedua Jurnalnya Yang Ketiga Adalah Referensi Yang Dilakukan Dalam Forum Smart PLS Ada Seseorang Bertanya Kepada Prof. Ringler Begini Mediation Analysis Pub Atau Pet Coefficient Prop Kalau Kita Referensinya Dari Ini Dari Prof. Ringler Terpercaya Bukan Dari Indonesia Ini Ini Dari Luar Prof. Ringler Ini Pendus Buku Buku Besar Dalam Bidang Smart PLS Pendiri Smart PLS Dan SEM PLS Prop Mediation Analysis Itu Pake Pub Atau Pake Paid Coefficient Saja Oke Kemudian Dijawab Oleh Prof. Ringler Ini Nah Ini Dijawab Oleh Mediation Analysis Pub Or Sign By Ringler Ini Ringler First You Test In Direct Effect If It Sign And Also Direct Effect Sign You Have Partial Mediation If In Indirect Effect Is Sign And Direct Effect Is Sign You Have Full Mediasi Jadi Prof. Ringler Pun Menyarankan Kepada Kita Bahwa Kita Tidak Lagi Menggunakan Pub Tapi Cukup Menguji Paid Coefficient Direct Effect Dan Indirect Effect Gitu Jadi Sama Sejalan Dengan Yang Digunakan Oleh Hire Oleh Prof. Ringler Oke Mungkin Itu Sahabat Statistik Yang Bisa Kami Informasikan Kepada Sahabat Statistik Semuanya Tentang Cara Menggunakan Apakah Itu Pengaruh Partial Ataupun Full Mediasi Jadi Caranya Adalah Tinggal Melihat Ini Saja Direct Effect Pengaruh Langsung Tidak Signifikan Langsung Full Kemudian Kalau Pengaruh Langsung Signifikan Maka Ada Partial Yaitu Bisa Komplemban Bantari Dan Juga Bisa Kompetitif Mungkin Itu Yang Bisa Kami Berikan Kepada Sahabat Statistik Semuanya Mau Jagoan Olah Data Sendiri Bisa Olah Data Sendiri Kami Sudah Menyediakan E-book Cukup Beli Satu Kali Gratis Umur Hidup Ada SPSS Resale Wall PLS JISP Small PLS 34 Harganya Hanya Rp70.000 Beli Satu Kali Gratis Seumur Hidup Bayangkan Anda Beli Buku 1800 Halaman Cukup Satu Kali Saja Kami Akan Update E-book Tersebut Sampai 2500 Halaman Sampai 3000 Halaman Terus Kami Update Dan Tahun Ini Kami Akan Update SPSS Resale Kemudian Smart PLS Pers 4 Terus Kita Update Amos Dan Stata Dan Cukup Beli Satu Kali Gratis Seumur Hidup Terima Terimakasih Telah Menonton Video Tutorial Semoga Memberikan Pencerahan Bagi Indonesia Yang Lebih Baik Dan Mendukung Kualitas Penelitian Yang Lebih Baik Kita Tidak Kaku Sekali Lagi Teman Teman Semua Sahabat Statistik Semua Jangan Para Dosen Tidak Kaku Pak 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 Ya Terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh